Terima kasih Pak, masalah tagar, jadi itu saya juga share kemana-mana sih bahwa itu satu hal yang sangat-sangat membantu kalau kita mau nulis dan tidak perlu nyimpan semua di otak, ya, memori kita sayang, pakai yang buat yang lain-lain aja, gitu Nah, menyangkut masalah persiapan Pak, jadi memang rutin sih, 6 bulan sebelum keberangkatan itu saya mulai melakukan latihan, saya mengistilahkannya training camp Nah, pada saat saya training, istilahnya training camp, mulailah tagar-tagar itu saya pasang Jadi, saya melakukan misalnya pendakian kemana untuk keperluan ini, saya misalnya mendaki ke gunung Cikurai, tanggal berapa, itu saya pasang tagarnya Jadi, nanti kalau saya mau menulis, saya bisa narik tagar itu Nah, masalah-masalah pelatihan fisik, pasti pendakian ke beberapa gunung Jadi, sebelum kita memulai pelatihan, kita harus mempelajari dulu kita mau ke gunung mana Saya kasih gambaran, saya ke Gunung Kilimanjaro 2,5 tahun yang lalu, ya Dan, setelah dari Gunung Kilimanjaro, saya turun, saya terbang ke Maroko, saya naik gunung lagi Artinya apa? Saya tidak bisa hanya fokus bagaimana menyelesaikan satu pendakian Jadi, kalau macam pelatihannya, saya melakukannya tiap minggu, supaya apa? Saya terbiasa dalam tempu seminggu, saya mendaki dua gunung Antara satu weekend dengan weekend lain, saya mendaki dua gunung Kenapa? Karena nanti untuk yang saya pergi, habis mendaki Kilimanjaro, saya sudah punya rencana untuk mendaki gunung Pegunungan Atlas, Genung Jebal Tupkal, namanya di Maroko Dan itu hanya berjarak seminggu, itu yang pertama Yang kedua, kalau misalnya yang akan insya Allah nanti tanggal 2 Juni saya berangkat Itu Elbus Elbus itu ada dua puncak Puncak Barat sama Puncak Timur Dan itu dilakukan di waktu yang bersamaan Kalau cuaca bagus, selesai kita ke Puncak Barat yang paling tinggi, kita turun Ada namanya Saya lupa namanya, ada satu kai model saddle Kayak antara, naik lagi Nah, itu pelatihan saya juga seperti itu Saya kasih contoh kemarin Saya mendaki dua gunung dalam satu weekend Jadi, saya mendaki gunung Andong, ketinggian 1700 Hari Jumat dan Sabtu Sabtu saya turun, saya lanjut naik ke Merdabu Karena belakangnya nanti saya akan melakukan hal yang sama Jadi, sebelum kita menetapkan pola latihan Kita harus mempelajari dulu Kita mau kemana Dan medan yang akan kita lalui itu seperti apa Target-target kita seperti apa Nah, sama yang macam kayak Elbus Habis kebetulan kemarin habis banyak libur natal dan libur tahun baru Saya mendaki tiga gunung satu kaligus Kenapa? Karena itu tadi bahwa saya ingin melatih fisik Untuk nanti di sana mudah-mudahan bisa terbiasa Yang pertama Yang kedua, mungkin yang teman-teman perlu ketahui bahwa Kalau gunung di luar Indonesia Terutama kalau kita berbicara Seven Summit Semuanya adalah gunung yang bersalju Menghadapi suhu ini yang terkadang lebih berat daripada melatih fisik Karena begitu misalnya kita terbiasa dengan suhu Fisik pasti ngedrop, kita gak bisa ngapa-ngapain Nah, ini ada beberapa hal yang saya lakukan Walaupun mungkin terkesan apa ya Ini agak-agak norak, tanda kutip Jadi, kalau saya sudah merencanakan membagi Saya di rumah udah mulai tidur tuh gak pakai selimut Saya pakai AC, AC-nya saya jadiin 16 derajat Dan sengaja saya kadang-kadang lebih kencing berapa kali Kadang-kadang lebih dikerokin Cuma itulah resiko Ya, itulah resiko Kemudian, ya, sama Saya pelajari juga bahwa kalau di Albus ini Konang katanya cuaca bisa berubah-berubah Angin bisa datang Ya, kencang dan terkadang badan gak kuat Hanya saya berlatih dengan bagaimana caranya menghadap angin kencang Saya tidak perlu mencari angin kencang Tapi saya pergi naik motor pakai baju kuas aja Ya, itu untuk Badan saya teriak Badan saya sempat sakit Saya sempat dikerokin Cuma itu ya Saya gini Kalau latihannya gini Apa ya Kita kan menjadi tubuh itu kan hanya ngikutin kebiasaan pak Kalau kita sering memanjakan Jadi dia manja Itu sih kalau yang saya anjut Tapi kalau kita biasakan dia di dalam kondisi yang terburuk Dia juga akan bisa menyelesaikan diri Ya Makanya saya selama berapa bulan Sampai selama ke orang-ke orang kan karena selalu dikerok Ya So Naik motor itu tidak pakai Tidak pakai jaket Gitu Jadi Memang harus ada pengorbanan Ya Kemudian yang nge-gym Saya juga ikut-ikut nge-gym Bukan buat apa Rokok saya kurangin Ya Karena Kita harus Kita harus menyelesaikan nanti kalau disana Tuh kita benar-benar firma Nah ini kebetulan saya agak sedikit kesulitan karena Bulan Ramadan Dan nanti rencana habis Ramadan saya langsung menanjak Jadi Saya memang menjaga mengkonsumsi beberapa vitamin Ya Untuk mencukupi asupan-asupan yang dibutuhkan oleh tubuh Nah nanti disana pun Kita harus membawa Karena salah satu kendala saya terpambat personal adalah masalah makan Saya gak gampang bisa beradaptasi dengan makan Ya Jadi Kalau misalnya kayak ke Himalaya Saya kurang suka yang terlalu berbumbu Sementara semua makanan di Nepal itu Semuanya pagi dayang Jadi Banyak yang saya makan ratu Makan napalm Makan kentang Jadi Saya harus membiasakan Jadi beberapa bulan dulu sebelum saya Himalaya kebenaran udah dua kali Kali kedua Karena saya sudah tahu yang pertama Sebulan sebelum saya berangkat Saya makan kentang pada hari Kentang rebus Ya Saya pasal membiasakan Tubuh saya mau makan kentang Enggak hanya selalu makan nasi Nah kemarin Nah ini agak repot Karena Kalau ke Rusia Makanannya agak aneh-aneh Ya Saya sudah dua kali mencoba Dia ada kebunan Ada restoran Rusia Di Jakarta Belum bisa nunggu Belum bisa nunggu Solusinya Bawain dunia-dunia Kayak gitu sih Pak Pak Umar Itu pelatihan Nah ini yang wajib Sebenarnya bukan hanya Agak sedikit melebar Pak ya Kalau macam Yang saya terkadang Prihatin Dengan Dengan Para adik-adik Yang masih muda Baik yang masih SMP, SMA Bahkan kuliah sekalipun Tidak memiliki pengetahuan Yang mumpuni Yang cukup untuk Sebuah pendakian Saya agak sedikit miris Kalau misalnya pendaki Tidak-tidak ada yang lari Sambil saya Pakai sendal jepit Ya Cuma pakai kaos Pakai jeans Ya Padahal semua Barang-barang yang Di Apa Yang akan digunakan Di gunung Gunung termasuk The most sexiest killer In the world Termasuk Pembunuh Pak Gitu loh Untuk orang-orang yang Tidak Mengetahui apa yang harus Dilakukan Itu-itu yang Terkadang miris Karena Mereka gak tahu Akhirnya apa Kita dikit-dikit Ada posting di Instagram Ada pendaki yang kena AMS Ada yang kena Hippo Ada yang kena apa Karena mereka gak paham Apa yang mereka harus lakukan Ya Bukan hanya di luar sih Pak Di Indonesia pun Terutama mungkin Adik-adik atau teman-teman yang Baru pertama kali untuk Berpergi mendaki gunung Mau laser Mau kerinci Mau apa Berlatihlah dulu Karena ya Kalau di atas Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Jadi ya Dimanapun Sebenarnya Tidak Mau gak Pak Panjang Ini Berkaitan dengan Persiapan kesehatan Karena Kita banyak mendengar Berita-berita Pendaki gunung Yang tiba-tiba Meninggal Ya Itu berkaitan dengan Tekanan Oksigen Ya Apa persiapan Yang masa dilakukan Untuk menghadapi itu Dan apa Tanda-tanda Seandainya Ya sama juga Dengan orang menyelam Ya kan tiba-tiba bisa kena Tekanan itu rendah Ya Apakah pernah Terjadi gangguan-gangguan Fisik Dan bagaimana Mengatasinya Kemudian Selalu juga Orang mengkaitkan Mendaki gunung itu Dengan Apa Hal-hal yang Mistik Ya Dia melihat sesuatu Padahal sebenarnya Dia Dia halusinasi Karena Karena otaknya Kekurangan oksigen Sehingga dia mengalami Hipoksia Terjadi halusinasi Apakah Pernah mengalami Seperti itu Ya ini menarik Jadi kalau mungkin Yang kita pernah dengar Pasti teman-teman Yang sering mendaki Pernah Pernah mendengar istilah Hipo Berarti Mungkin pernah dengar istilah AMS Akit Mountain Sickness Jadi Yang saya pelajarin Bahwa Di atas 3.804 ribu Itu Kadar oksigen Udah mulai menipis Ya Kadar oksigen Udah mulai menipis Artinya apa Oksigen yang kita hirup Itu sebenarnya Sudah Berbeda dengan Kadar oksigen Yang biasa kita hirup Sehari-hari Ya Yang harus kita lakukan Pertama-tama adalah Penyesuaian Itu yang disebut dengan istilah Aklimatisasi Ya Kalau tertawa Mungkin mohon maaf Teman-teman yang tinggal di Darah Tanjung Morawa Yang tinggal di Darah Belawan Pasti cara Aklimatisasinya Mungkin beda Dengan teman-teman Yang tinggal di Ketinggian Karena mereka Udah terbiasa Dengan udara gunung Dengan Dibanding dengan Mereka tinggal di Udara pantai Ya Makanya ada proses Namanya Aklimatisasi Yaitu Menyesuaikan Proses Menyesuaikan diri Dengan suhu Dan lingkungan Sekitar Ya Kalau dikatakan Apakah pernah Sebenarnya ada di buku ini Pas yang gak mau spoiler Nanti Bapak bisa Pada saat Pada saat Kita Mulai di atas Ketinggian 4 ribu Yang harus kita lakukan adalah Pelan-pelan Ya Berjalan pelan-pelan Supaya Memberikan kesempatan Tubuh kita Secara pelan-pelan Beradaptasi dengan Lingkungan sekitar Ya Sekedar gambaran Bahwa Hampir sama pendakian Kepuncak Baik yang kemarin Kekilumanjaro Maupun yang Kalau di Humuaya Ada namanya Gunung Kawapatar Di depannya atas Ya Ketinggiannya gak tinggi Cuma 5.700 Ya Itu dilakukan Di subuh hari Kalau yang di Himalaya Jam 2 pagi Kita harus bangun Anda bisa bayangkan Suhu minus 15 derajat Kalau yang di Kekilumanjaro Kita bangun Jam 12 malam Ya Itu semuanya putih Dan kita harus bangun Anda bisa bayangkan Ya Bagaimana kita Harus beradaptasi Ya Nah Makanya terkadang Agak-agak miris Melihat Kalau misalnya Teman-teman Di Di Negeri saya Kalau misalnya Naik golong Kayak orang Perlombaan Pak Perlombaan Siapa yang naik Paling puncak Ya Siapa yang paling jago Bawa karir Gede-gede Segede kulkas Kemudian akan Merasa bangga Kalau bisa Paling gelang Nyampe di puncak Ya Begitu juga Turun Turun Bahkan ada yang lari Jadi naik Dan turun Itu sama Pak Badan harus Menyesuaikan Dengan lingkungan sekitar Ada Saya ceritakan di buku Pas habis turun Dari puncak Kilimanjaro Saya lari Dan tiba-tiba Saya lari Seperti orang Oleng Kenapa? Badan belum siap Saya langsung Diteriakin sama Gate saya Hadi Ya kalau di Afrika Istilahnya Pole-pole Pole-pole itu Pelan-pelan Kalau di Himalaya Istilahnya Bistare Bistare Pelan-pelan Jadi yang kita Perlu lakukan Hanya Berjalan Pelan-pelan Gak usah malu Gak usah takut Atau Gak usah malu Bahah Cemen Lambat Siapa yang peduli Yang penting Kita peduli Sama Keselamatan kita Gitu sih Pak Omar Jadi Ini sebenarnya Saya memiliki Mimpi satu lagi Bahwa Saya sih berharap Suatu saat Saya bisa ke sekolah-sekolah Terutama SMP SMA Yang mungkin pun Mereka belum Belum punya Belum ketahuan Apa mereka Suka mendaki gunung Atau tidak Tetapi Paling tidak Ilmunya udah Dia punya dulu Ya Dibanding Mohon maaf Dengan tidak Mengurangi rasa hormat Kita terkadang Cuma teriak-teriak Di sosmed Ada orang yang Vandalisme Ada orang yang Metik-metik Dan luis Pertanyaannya Mereka pernah Belajarin gak Kalau itu salah Betul Mereka Pertanyaannya